Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan saksian firman Tuhan untuk saling menasihati. Firman Tuhan pada kesempatan ibadah malam hari ini yaitu berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu, solis-solis yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar tema firman Tuhan tentang Yesus berjalan di atas air, sesungguhnya tema ini atau kisah ini atau cerita ini itu buat cerita yang tidak asing lagi di telinga kita, setiap umat-umat Tuhan. Karena apa? Mungkin kita pernah mendengar tema ini, pernah mendengar tentang firman Tuhan ini atau pernah membaca akan firman Tuhan ini berkali-kali. Dan kalau kita membaca dan merenungkan dan mendengarkan apa yang terjadi dalam kisah Yesus berjalan di atas air ini, sesungguhnya lah kisah yang sungguh luar biasa kalau boleh saya katakan. Dan al kita mencatatkan tentang kisah Yesus berjalan di atas air, dicatatkan oleh tiga penulis kitab Injil. Yang pertama adalah Injil Matius mencatatkan tentang peristiwa ini. Kemudian ada Marcus juga mencatatkan akan kisah peristiwa Yesus berjalan di atas air ini. Kemudian juga ada Johannes pun juga mencatatkan tentang peristiwa Yesus berjalan di atas air ini. Kalau ketiga orang penulis kitab Injil ini mencatatkan tentang bagaimana seungguhnya peristiwa Yesus berjalan di atas air, sesungguhnya boleh memberikan kepada kita satu buah perenungan dan memberikan kepada kita satu buah pembelajaran. Begitu pentingnya kisah ini dan begitu berharganya akan kisah ini. Sehingga tiga penulis kitab Injil menuliskan akan peristiwa tentang Yesus berjalan di atas air ini. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari peristiwa Yesus berjalan di atas air sesungguhnya, ada beberapa hal pelajaran yang berharga yang hari ini kiranya boleh memberikan kepada kita satu buah pembelajaran, satu buah nasihat dan pengingat dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Pelajaran berharga apa saja kesungguhnya yang bisa kita renungkan melalui peristiwa atau satu buah kisah yang terjadi dalam firman Tuhan tentang Yesus berjalan di atas air ini. Kita mari bersama-sama melihat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Kita mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Ayat yang ke-15. Matius pasal 14, ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. 18. Yesus berkata, Bawalah kemari kepadaku. 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memencah-mencahkan roti itu. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. 20. Dan mereka semua, semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. 21. Yang ikut makan kira-kira lima ribu laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian disitu. Perhatikan ayat selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-28. Kita mau lihat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu, sesuatu yang terkasih dalam Tuhan-Tuhan. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini. Kita boleh bersama-sama merenungkan bagaimana sepenggal kisah tentang Yesus berjalan di atas air ini. Sesungguhnya ada sebuah kisah yang luar biasa indah. Luar biasa mulia dan luar biasa ajaib. Karena apa? Logikanya manusia tidak akan pernah dapat berjalan di atas air. Karena apa? Karena kita terhambat. Oleh karena apa? Oleh karena gaya gravitasi bumi. Oleh karena kita mengalami satu buah masalah dengan yang namanya daya gravitasi bumi. Atau gaya gravitasi bumi. Sehingga tidak akan mungkin manusia bisa berjalan di atas yang namanya air. Tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas yang namanya air. Seperti apa yang nasirman Tuhan catatkan? Bagaimana sukunya pada waktu itu. Yesus selesai melakukan yang namanya satu buah pekerjaan. Dan pekerjaannya yang dilakukan oleh Tuhan Sisi itu itu apa? Mengajar, memberitakan Injil, kerajaan, sorga. Kepada siapa? Kepada banyak orang. Dan selain itu juga kita mencatatkan bagaimana Yesus mengajar itu apa? Membantu, menolong orang-orang yang mengalami berbagai macam kelemahan fisik, sakit penyakit, dan gangguan berbagai macam kuasa kegelapan. Dan yang luar biasa, kita mencatatkan di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21 tadi. Bagaimana firman Tuhan mencatatkan? Yesus melakukan satu buah tanda heran dan mujizat yang luar biasa. Yaitu apa? Memberi makan orang laki-laki sebanyak 5.000 orang. Memberi makan orang laki-laki sebanyak 5.000 orang. Dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan baik-baik. Akan peristiwa kisah ini. Sebelum peristiwa, Yesus berjalan di atas air. Yaitu apa? Yesus sudah melakukan satu buah tanda heran dan mujizat yang luar biasa. Yaitu apa? Yaitu memberi makan laki-laki sebanyak 5.000 orang. Dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Selesai ia melakukan tugas pekerjaan pelayanan yang begitu luar biasa sekali. Sepanjang hari yang ia lakukan sampai menjelang malam dicatatkan di ayat yang ke-15 tadi. Hal kita mengatakan sesungguhnya, se-yogianya biasanya kalau kita setiap manusia, setiap umat Tuhan habis berkarya. Habis bekerja, habis melakukan segala macam aktivitas yang melalakan. Biasanya yang tersirat, yang terpikir dalam kehidupan kita yaitu apa? Cepat-cepat istirahat. Cepat-cepat istirahat. Secepat mungkin kalau kita bisa istirahat. Langsung kalau bisa mah pelor, nempel, langsung molor. Itu kalau boleh, sebisa mungkin kita berharap. Karena apa? Keuyuhan, kelelahan, kecapean sepanjang hari kita sudah bekerja. Kita sudah berkarya sedemikian rupa. Yang ada di pikiran kita hanya biasanya yaitu apa? Cepat-cepat kita beristirahat. Cepat-cepat kita beristirahat. Tapi ada hal yang menarik disini melalui peristiwa tentang Yesus berjalan di atas air. Dicatatkan dengan jelas bagaimana sebuah jadi ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 tadi. Bagaimana Tuhan kemudian berkata kepada murid-muridnya itu apa? Setelah ia memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya keseberang. Perhatikan baik-baik ayat ini. Yesus kemudian segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya keseberang. Sementara itu ia juga menyuruh orang banyak yang habis makan kenyang itu untuk pulang ke tempat mereka masing-masing. Dan dicatatkan apa yang dilahun oleh Tuhan Yesus? Dicatatkan di dalam ayat yang ke-23. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus segera naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bapak Ibu, sesuatu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mari boleh bersama-sama renungkan. Seharusnya Yesus bersama dengan murid-muridnya naik apa? Naik perahu. Untuk apa? Untuk menghindari orang banyak. Untuk bisa apa? Secepat mungkin. Untuk apa? Bisa beristirahat. Dari apa? Dari segala apa yang sudah ia kerjakan seharian penuh. Dari pagi sampai malam dicatatkan. Yesus berkarya bersama dengan murid-muridnya. Dan Alkitab mengatakan ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk segera naik perahu dan mendahulunya keseberang. Apa yang Alkitab catatkan? Tirmantum mencatatkan di dalam ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Artinya apa? Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk segera naik ke perahu dan kemudian menyeberang mendahulunya Yesus. Alkitab mengatakan murid-muridnya tidak banyak berpikir. Murid-muridnya tidak banyak berpikir. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Disuruh oleh Yesus segera mendahulunya bertolak keseberang. Mereka langsung, yes aku bisa langsung cepat-cepat sampai ke tujuan aku bisa beristirahat. Karena apa? Sudah seharian. Ngapain? Berkarya. Di dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan-pekerjaan pelayanan mereka. Mereka sudah seharian. Tentunya merasa lelah. Tentunya merasa capek. Dan ini segera mungkin itu apa? Untuk beristirahat. Makanya ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya. Naiklah ke perahu dan segeralah untuk keseberang mendahulunya aku. Murid-muridnya tidak banyak berpikir. Tidak banyak komplain. Tidak banyak berbicara. Tapi apa? Langsung mereka bertolak keseberang. Alkitab mencatatkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus sudah menyuruh murid-muridnya pergi keseberang. Dan begitu bersemangatnya murid-muridnya pergi keseberang. Dicatatkan dalam ayat yang ke-25 tadi. Kira-kira jam 3 malam. Ayat yang ke-24 tadi. Ketika perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan oleh apa? Yaitu oleh gelombang angin sakal. Angin sakal itu buah angin yang datangnya berlawanan arah. Datangnya sifatnya berlawanan arah. Dari apa? Arah perjalanan daripada murid-muridnya untuk keseberang. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana semuanya kondisi daripada murid-muridnya pada waktu. Sangat begitu luar biasa kesulitan. Luar biasa mengalami satu buah keadaan yang sangat sulit dan sangat berat. Karena apa? Karena gelombang itu sangat begitu luar biasa. Dasar itu apa? Untuk mengombang, ambingkan perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya ini. Tapi hari ini kita boleh bersama-sama renungkan. Alkitab mencatatkan bagaimana ketika Yesus berjalan di atas air yaitu apa? Di Alkitab mengatakan ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jam berapakah kira-kira murid-muridnya? Mengenakan perahu dan bertolak keseberang. Mungkinkah jam 9? Rasanya tidak mungkin kalau jam 9 murid-muridnya itu bertolak keseberang. Rasanya tidak mungkin jam 9 malam mereka naik perahu kemudian menyebrangi danau tersebut. Taruhlah mereka disuruh oleh Tuhan itu segera untuk berangkat keseberang mendorong dia. Itu sekitar jam setengah 7 sore. Artinya Pak masih cuaca masih kelihatan jelas. Alkitab mengatakan pukul jam 3 pagi. Kira-kira jam 3 malam Yesus itu kemudian berjalan di atas air. Hendak mendahulim perahu murid-muridnya yang juga belum sampai ketujuan. Karena apa? Oleh karena dihadang oleh angin sakal yang membuat perahu daripada murid-muridnya itu terombang ambil. Dari sini sungguhnya kita mari boleh bersama-sama belajar. Melalui pelajaran Yesus berjalan di atas air. Memberikan kepada kita yaitu apa? Perhatikan dalam nasyurman Tuhan di ayat yang ke-23 tadi. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian disitu. Bapak Ibu, sesuatu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dari kata kalimat Ines, sesuatu yang memberikan satu buah pembelajaran kepada kita. Melalui peristiwa Yesus berjalan di atas air. Pembelajaran yang pertama buat kehidupan kita setiap umat Tuhan yaitu apa? Yaitu mengingatkan kepada kita. Pentingnya keseimbangan dalam kehidupan kita, semat Tuhan. Antara karya-karya kita, antara pelayanan-pelayanan kita dalam kehidupan rohani kita. Dengan kehidupan doa kita. Harusnya berbanding lurus. Harusnya berbanding lurus. Ini semuanya yang ingin Tuhan disajarkan kepada kita. Pentingnya kesimbangan dalam kehidupan kita antara pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan kita sepanjang hari. Dengan kehidupan doa kita harusnya berbanding lurus. Jangan mengalami satu buah ketimpangan atau permaslam. Perhatikan ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya. Bertolaklah kesebrang, mendahului kami. Murid-muridnya tidak berkata. Loh, saya disini saja guru. Saya nungguin guru dah. Atau saya mau bersama dengan guru. Ikut berdoa bersama guru. Apa yang terjadi alkitab matang ketika murid-muridnya sudah mendahului dia. Untuk bertolak kesebrang. Apakah mereka langsung segera sampai ke tempat tujuan. Dan ternyata alkitab mengatakan disitu. Justru mereka harus berjipaku. Harus berjuang untuk apa? Untuk melawan. Untuk melawan yang namanya apa? Untuk melawan yang namanya angin sakal. Yang membuat perjalanan mereka. Justru harusnya. Sampai di tujuan tapi gak sampai-sampai. Kalau kita boleh hitung perjalanan murid-muridnya. Kalau taruhlah ia naik perahu itu. Dari jam setengah tujuh atau jam tujuh malam. Sampai jam tiga belum sampai. Betapa menderitanya itu perjalanan daripada murid-murid Tuhan. Betapa beratnya perjalanan yang harus dihadapi oleh murid-murid Tuhan. Pada waktu itu. Karena apa? Itu tadi. Karena pikirnya saya ingin cepat-cepat beristirahat. Cepat-cepat sampai kemudian beristirahat. Tapi hari ini kita boleh bersama-sama renungkan. Dari apa yang dilakukan oleh Tuhan di sini. Sesungguhnya mengingatkan kepada kita. Dan mengingatkan pula kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan menyuruh mereka pergi. Untuk mendahul dia. Bertolak keseberang. Berlayar menggunakan perahu. Sesungguhnya ada dua makna yang harusnya boleh ditangkap oleh murid-muridnya. Yaitu apa? Antara ketaatan. Atau antara mereka. Tidak mau belajar. Tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa? Ketika mereka disuruh untuk bertolak keseberang. Mendahuli Tuhan Yesus. Faktanya mereka justru perjalanannya dihadang oleh angin sakal. Yang mikirnya mereka cepat sampai. Ternyata justru gak sampai-sampai. Tidak sampai-sampai. Sedangkan Yesus yang ditinggal sendirian pada waktu itu. Seorang diri. Justru lebih cepat daripada murid-muridnya. Yang mendahuli dia beberapa jam yang lalu. Yang sudah mendahuli dia beberapa jam yang lalu. Jadi disini semuanya. Hari ini dalam kehidupan kita semuanya Tuhan. Dari peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kita boleh bersama-sama belajar. Pentingnya yang namanya keseimbangan dalam hidup kita semuanya Tuhan. Antara pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dan kehidupan doa kita. Jangan sampai mengalami yang namanya ketimpangan. Dari apa yang dilaun oleh Yesus kita boleh bersama-sama melihat. Dari apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus yaitu bagaimana ia melayani. Bagaimana ia melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanannya. Seharian. Begitu luar biasa melelakan. Begitu luar biasa capainya. Tetapi dicatatkan bagaimana Yesus masih mau. Mengambil kesempatan, mengambil waktu itu apa? Untuk berdoa kepada Bapak di surga. Artinya apa? Antara pekerjaan pelayanan dia dengan kehidupan doa dia. Begitu luar biasa seimbang. Begitu luar biasa balance. Dari sinilah sejujurnya kita boleh belajar. Melalui kehidupan doa Tuhan seolah kita. Yaitu mengingatkan kepada kita yaitu apa? Jangan sampai kita sejujurnya Tuhan. Kesibukan pekerjaan pelayanan kita. Merampas komunikasi kita. Relasi kita dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus Allah kita. Kesibukan kita. Pekerjaan-pekerjaan kita seharian ini. Jangan sampai juga membuat, merampas. Yang namanya komunikasi kita. Relasi kita dengan Tuhan Yesus Allah kita. Di dalam kitab Injil, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketiga puluh empat, Tuhan pernah berkata apa? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketiga puluh empat, Tuhan berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini semuanya, makanan Tuhan sehari-hari. Yaitu apa? Melakukan kehendak dia yang telah mengutus dia. Yaitu apa? Dan menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang telah ia rancangkan sendiri. Tapi kita melihat dalam kehidupan kisimah Tuhan. Kesibukan, pekerjaan, pelayanan. Jangan sampai pula merampas relasi kita, kedekatan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Bapak di sorga. Seperti halnya yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Kurang apa sibuknya dia sebagai seorang yang sedang berkarya untuk menjalankan misi daripada Bapak di sorga. Yang tidak lain adalah misi dia sendiri ketika ia menjadi manusia. Tapi kita lihat, dibalik yang namanya kelelahan fisiknya, kesibukannya, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang ia kerjakan. Ia tidak pernah berpikir untuk apa? Untuk lupa membangun satu buah relasi kedekatan dengan Bapak di sorga. Demikian pula dalam kehidupan kita hari ini sebagai umat Tuhan. Kadang kesibukan-kesibukan kita dalam setiap kehidupan kita sering merampas relasi kita, kedekatan kita, komunikasi kita dengan Tuhan Yesus Allah kita. Dan hal ini sebagiannya tidak boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Karena apa? Dengan terampasnya, relasi kita dengan Tuhan Allah kita, dengan dalih oleh karena kelalahan kita, akibat segudang pekerjaan pelayanan kita, segudang kesibukan-kesibukan kita yang kita dedikasikan kepada Tuhan. Sampai-sampai kita mengabekan satu buah relasi dengan Bapak di sorga. Ini sejujurnya yang mendatangkan yang namanya satu buah permasalahan dalam kehidupan kita. Sukses secara pelayanan, tetapi belum tentu kehidupan rohani kita sukses, terjaga, dan terpelihara dengan baik. Kita ingat peristiwa Nabi Elia. Dia dengan begitu gagah beraninya melawan Nabi-Nabi palsu. Dan begitu gagah beraninya, yaitu apa? Membinasakan para Nabi-Nabi palsu. Tapi apa yang terjadi, setelah ia begitu luar biasa, gagah beraninya mengerjakan apa yang menjadi tugas pekerjaan pelayanan dia sebagai seorang utusan Tuhan, sebagai seorang Nabi Tuhan. Tetapi ia juga lupa untuk apa? Untuk membangun satu buah relasi dengan Tuhan. Apa yang terjadi, ketika Isabel, istri dari pada Raja Ahab, kemudian memberikan sebuah ultimatum ancaman. Bagaimana sejujurnya, nyawa daripada Elia akan sama dengan Nabi-Nabi palsu yang telah dibunuhnya. Apa yang terjadi? Elia, yang tadi seorang yang berani tidak takut mati, tidak takut menghadapi yang namanya kesukaran. Justru ia mengalami ketakutan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa. Sampai-sampai Alkitab mencatatnya itu apa? Ia lari, pergi ke padang burung. Menghindari apa? Menghindari ancaman daripada Isabel. Kita hari ini boleh bersama-sama renungkan dalam kehidupan kita semua Tuhan. Kita boleh menjalankan, mengerjakan apa yang menjadi tugas kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Baik dalam setiap karya-karya kita, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita. Tapi kita boleh bersama-sama belajar. Jangan sampai kesibukan kita di dalam setiap kehidupan pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan kita justru merampas relasi kita dengan Tuhan. Merampas kehidupan kedekatan kita dengan Allah Bapak kita. Kalau hal itu terjadi, maka yang akan merugi adalah kita. Karena apa? Kita boleh sukses dalam kehidupan pekerjaan-pelayanan kita. Tetapi, rohanian kita justru sangat begitu rapuh dan mudah sekali jatuh. Dan ini semuanya yang terjadi dalam kehidupan banyak para tokoh-tokoh antik. Secara kehidupan rohani mereka, banyak yang mengalami yang namanya permasalahan. Karena apa? Ya mereka kurang memperhatikan yang namanya satu buah relasi yang baik dengan Tuhan. Kita boleh belajar kepada seorang umat Tuhan yang bernama Daniel. Sesibuk apapun Daniel sebagai seorang pejabat tinggi kerajaan di jaman Darius. Yang membawahi 123 para pemimpin. Tetapi al kita mengatakan, kehidupan doa Daniel tidak pernah bergeser. Tidak pernah bergeser. Dan tidak pernah terapas dengan apa? Dengan kesibukan-kesibukan yang ada melekat dalam kehidupan dia. Sebagai seorang pejabat kerajaan pada waktu itu. Kebiasaan dia, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan. Tidak pernah terapas. Dan oleh apa? Oleh kesibukan dia di dalam pekerjaan-pekerjaan dia. Jadi hari ini dalam kehidupan kisah Tuhan kita boleh belajar. Seperti halnya juga Tuhan Yesus. Sesibuk apapun dia, di mata murid-muridnya. Dia tidak pernah mengabekan akan satu buah relasi. Kesibukan yang dia jalani di dalam pekerjaan pelayanannya. Tidak pernah merampas satu buah komunikasi dengan Bapak di surga. Dan itu sebuah yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya. Sekalipun Tuhan berkata kepada mereka. Naiklah ke perahu dan bertolaklah keseberang mendauli kami. Sesungguhnya apakah murid-muridnya bisa saja berkata maaf. Aku akan ikut dengan engkau. Kalau engkau berdoa, aku pun juga akan berdoa. Engkau bersama dengan, engkau akan bernyap dan aku pun juga akan bersama. Engkau bernyap dan bisa saja. Murid-murid Tuhan berkata demikian. Tapi hal kita mencatkan ketika Yesus menyuruh mereka. Bertolaklah keseberang. Mereka bertolak keseberang. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka di dalam perjalanan justru mereka tidak pernah sampai-sampai ketujuan yang ditujuk. Karena apa? Karena adanya Amin Sakal yang menghambat perjalanan mereka. Yang menghambat perjalanan mereka. Karena apa? Mereka mengabaikan yang namanya pentingnya satu buah relasi dengan Bapak disuruh. Perhatikan dalam nasirumah Tuhan. Ada beberapa tokoh yang menyuruh. Yang pertama adalah Naomi. Menyuruh siapa? Menyuruh kedua orang menantunya. Ketika Naomi mengalami satu buah masalah. Ketika berada di moab. Suaminya mati. Kedua anak laki-lakinya meninggal. Dan kemudian ia ingin kembali ke tanah Bethlehem Yehuda. Bersama dengan kedua orang menantunya. Ruth dan Orpah. Apa kata Naomi kepada kedua orang menantunya? Pulanglah kalian masing-masing ke rumah orang tua kalian. Pulanglah kalian masing-masing ke rumah orang tua kalian. Dan kiranya Tuhan memberkati kalian. Dan kalian akan membangun satu buah kehidupan keluarga yang baru. Dengan apa? Dengan pasangan yang baru. Itulah kira-kira perkataan perintah daripada Naomi kepada Ruth dan Orpah. Tapi apa yang terjadi? Kedua orang menantunya itu tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Dan tidak mau mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada Naomi kepada kedua orang menantunya. Sampai-sampai Naomi memaksa kedua orang menantunya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Orpah pulang ke rumah orang tuanya. Tinggal tersisa siapa? Tinggal tersisa Ruth. Apa kata Naomi kepada Ruth? Perhatikan. Saudaramu atau iparmu sudah pulang ke rumah orang tuanya. Kamu pulanglah ke rumah orang tuanya. Seperti ya. Ipar kamu. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Tapi apa kata Ruth? Aku gak mau pergi meninggalkan kau. Aku akan mengikuti kau kemanapun kau pergi. Dimana engkau bermalam disitulah aku bermalam. Bangsamu lah bangsamu. Bangsamu lah bangsaku. Alahmu lah alahku. Itulah yang dikatakan oleh Ruth kepada Naomi. Ibu mertuanya. Begitu luar biasa sekali. Disuruh dipaksa tapi ia justru tidak mau pergi. Perhatikan juga ketika Nabi Elia menyuruh Elisa. Di dalam kitab dua raja-raja pasal yang kedua. Ayat yang kedua, ayat yang keempat, dan ayat yang keenam. Kita bisa melihat bagaimana ketika Nabi Elia menyuruh Elisa agar tidak ikut dengan dia. Agar tidak mengikuti dia. Apa yang dikatakan oleh Elisa? Dengan jelas bagaimana Elisa tidak mau mendengarkan perkataan daripada Nabi Tuhan itu. Untuk menyuruhnya tidak usah mengikuti dia. Tetapi Elisa tetap tidak mau mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhannya. Yaitu Nabi Elia. Dari disini kita boleh bersama-sama merenungkan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Untuk bertolaklah keseberan sesungguhnya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada mereka. Yaitu apa? Mengingatkan kepada mereka yaitu apa? Yaitu sebagai umat Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan. Mereka harusnya tidak boleh mengabaikan yang namanya keseimbangan antara pelayanan dengan kehidupan Tuhan. Tidak boleh mengabaikan yang namanya keseimbangan hidup di dalam pelayanan dan kehidupan Tuhan. Pelayanan dan kehidupan Tuhan harus berbanding lurus dan sama-sama dilakukan. Karena apa? Karena itulah sesungguhnya yang akan membuat kehidupan kita di dalam pekerjaan peran kita semakin indah, semakin mulia. Jadi disinilah sesungguhnya kita boleh belajar. Jangan sampai kesibukan pekerjaan-pekerjaan kita merampas relasi kita, kedekatan kita dengan Tuhan Bapak kita yang ada di surga. Dan jangan sampai pula kesibukan-kesibukan kita membuat kita lupa untuk apa? Lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui kehidupan doa-doa kita. Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam kitab 1 Thessalonica pasal 1 ayat yang kedua. Kitab 1 Thessalonica pasal yang ke-1 ayat yang ke-2. 1 Thessalonica pasal 1 ayat yang ke-2. Kitab 1 Thessalonica pasal 1 ayat yang ke-2. Ayat yang ke-2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ayat yang ke-3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus dihadapan Allah dan Bapak kita. Kita mari bersama-sama melihat kalau dari judul Pirekop dalam kitab 1 Thessalonica pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 ayat yang ke-2 ini. Judul Pirekopnya itu apa? Buah pemberitaan Paulus. Bagaimana Rasul Paulus adalah seorang rasul yang begitu luar biasa disertai oleh Tuhan. Dalam pekerjaan-pekerjaan-pekerjaan pelayanan dia. Di dalam memberikan Injil, kerajaan sorga, atau keselamatan bagi banyak orang. Al kita mencatatkan bagaimanakah Tuhan begitu menyertai dia. Dan banyak sekali gereja-gereja yang terbangun oleh karena apa? Hasil pekerjaan pelayanan dia sebagai seorang putusan tua, sebagai seorang hamba Tuhan. Dan kita melihat di balik keberhasilan Paulus, Allah kita mengatakan bagaimana ia tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Dan dalam doanya itu apa? Ia mengucap syukur kepada Allah. Karena apa? Karena bagaimana Tuhan telah memimpin, menyertai segala apa yang telah ia kerjakan dan berhasil. Jadi disinilah sesungguhnya, pentingnya kehidupan doa dalam diri kita sebenarnya Tuhan. Yaitu apa? Jangan sampai kesibukan kita membuat kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Atas apa? Atas segala pimpinan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita ketahui di dalam kehidupan kita sebenarnya Tuhan, Kita akan selantiasa menjumpai yang namanya badai kehidupan seperti yang dialami oleh Rasul-Rasul ketika mereka hendak cepat-cepat sampai keseberang. Jadi hari ini dalam kehidupan kita, kita mari boleh bersama-sama merahukan. Bahwa sesungguhnya ketika hari ini kita menjalankan tugas tanggung jawab kita. Segala karya kita, segala pekerjaan kita, janganlah sampai kita mengabaikan kehidupan doa kita kepada Bapak di surga. Selanjutnya, melalui peristiwa Yesus berjalan di atas saya. Apa yang bisa kita boleh bersama-sama renungkan? Kembali kita mari bersama-sama melihat ada satu buah kalimat yang cukup menarik yang boleh kita renungkan. Yaitu apa? Kita lihat kembali dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Kitab Matius pasal yang ke-14. Kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-26 hingga sampai ayat yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-14, ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini. Jangan takut. Perhatikan Firman Tuhan mencatatkan dalam ayat yang ke-26 dan 27. Ketika murid-muridnya mengalami yang namanya kelelahan fisik yang luar biasa. Karena apa? Karena harus berjuang untuk apa? Menaklukan yang namanya terpaan angin sakal. Yang membuat perahu yang mereka tumpangi terombang, ambingkian, kesana kemari. Tidak tahu arah tujuannya dan belum juga bisa melewatinya. Alkitab mengatakan bagaimana mereka malami yang namanya kelelahan fisik yang luar biasa. Kelelahan fisik yang luar biasa. Dan kalau mungkin boleh saya katakan, mungkin mereka sudah malami yang namanya kata putus asa. Karena bayangkan saja, taruhlah mereka sudah mulai pelayarannya dari jam 7 malam sampai jam 3 dini hari. Tidak kebayang Bapak Ibu. Fisik yang mereka keluarkan, artinya tenaga yang telah mereka keluarkan untuk apa? Untuk dapat mengatasi yang namanya terpaan angin sakal yang membuat perahu mereka itu terombang, ambingkian, kesana kemari. Sehingga kita mengatakan, ketika Yesus melihat murid-muridnya, perahu murid-murid terombang, ambingkian, maka kemudian ia kemudian mendekati mereka. Kalau kita lihat dalam kitab Injil Yohanes, jarak antara Yesus dengan murid-muridnya, yaitu 2-3 mil. 2-3 mil. Mungkin Bapak Ibu boleh nanti menghitung. Berapakah jarak antara Yesus waktu di tempat yang sunyi, di atas bukit dengan murid-muridnya pada waktu yang 2-3 mil. Mungkin kira-kira sekitar 5-8 kilo jaraknya. Tapi disini kita mari boleh bersama-sama renungkan. Bagaimana ketika Yesus melihat perahu murid-muridnya terombang, ambingkian. Oleh karena angin sakal itu, ia kemudian menghampiri mereka, ia kemudian mendatangi mereka. Apa yang terjadi ketika Yesus menghampiri mereka dan berjalan di atas air? Dengan jelas mencatatkan di situ, murid-muridnya kemudian terkejut dan kemudian mereka berseru, itu hantu, itu hantu. Lalu mereka berteriak karena ketakutan. Ayat yang ke-27 dicatatkan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenang ini aku, jangan takut. Disinilah sejujurnya kita boleh belajar. Melalui peristiwa Yesus berjalan di atas air, kembali mengingatkan kepada kita. Yaitu apa? Yaitu kita sepemah Tuhan. Kita harus nanti sebelajar untuk tetap tenang dan jangan takut. Ketika kita mendapati satu buah kehidupan kita terhalang oleh yang namanya badai dan gelombang di dalam kehidupan kita. Kita percaya, karena apa? Karena Tuhan Yesus senantiasa peduli dan senantiasa hadir tepat pada waktunya. Seperti apa yang dicatatkan oleh nasir mantuan. Bagaimana ketika Tuhan melihat dari kejauhan, perahu murid-muridnya terombang, ambingkan oleh yang namanya gelombang oleh karena angin sakal. Dicatatkan Tuhan tidak diam saja, Tuhan tidak pura-pura menutup matanya. Tapi alkitab matang justru kemudian Tuhan menghampiri mereka. Menghampiri mereka tepat pada waktunya. Ketika apa? Ketika mereka mungkin sudah malam yang namanya kata putus asa. Karena apa? Dicatatkan dengan jelas. Yesus menyuruh murid-muridnya mendahului mereka. Dari kapan? Dari waktu Yesus menyuruh orang-orang itu pulang. Logikanya orang-orang disuruh pulang karena hari sudah menjelang-malang. Yaitu kira-kira pukul 6 atau pukul 7. Pukul 6 atau pukul 7. Karena apa? Belum gelap-gelap sekali. Belum terlalu gelap. Sehingga mereka bisa pulang tanpa mengalami terhambat oleh karena kegelapan. Dan perhatikan di sini. Kemudian Yesus berdoa seorang diri. Berapa lama Tuhan berdoa seorang diri? Alkitab tidak mencatatkan Bapak Ibu. Tapi Alkitab juga mengingatkan kepada kita. Yesus melihat. Melihat siapa? Perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya. Terombang ambingkan oleh karena apa? Gelombang yang disebabkan oleh angisakan. Bisa saja Yesus setelah berdoa. Eh murid-muridku sedang mengalami masalah. Langsung dia tolong. Tapi Alkitab mengatakan kenapa harus sampai pukul 3? Kenapa? Dikatakan dalam Alkitab sampai pukul 3. Yesus kemudian baru datang menghampiri mereka. Jadi hari ini berdua di depan kisah Tuhan. Kita mari boleh bersama-sama belajar. Melalui Yesus berjalan di atas air. Mengajarkan dan mengingatkan kepada kita. Belajarlah kita untuk tetap tenang dan jangan tahu. Karena apa? Karena sesungguhnya Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Artinya apa? Tuhan selalu hadir dan ada dalam segala keadaan hidup kita. Tepat pada waktunya. Jadi sesungguhnya dalam hidup kita, ketika hari ini kita menghadapi badai dan gelombang dalam perjalanan depan kita yang sedang kita arumi. Kita harusnya belajar untuk tetap tenang. Karena apa? Percayalah bahasa sesungguhnya. Tuhan tahu dan melihat dan memperhatikan apa yang menjadi kesulitan yang sedang hari ini kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Sekalipun bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya adalah mungkin. Jadi hari ini kita boleh bersama-sama belajar. Kalau kita perhatikan bagaimanakah kondisi keadaan daripada perahu murid-muridnya. Sesungguhnya kita boleh belajar. Jarak antara Yesus dengan murid-muridnya, perahu murid-muridnya sekali lagi. Kira-kira lima kilometer. Kira-kira lima kilometer. Jarak yang bukan dikatakan pendek. Lima kilometer mungkin kalau dari sini nol kilometer. Lima kilometer berarti sampai sebelum pintu gerbang kota Banjarmasin. Sebelum pintu gerbang perbatasan kota Banjarmasin. Kira-kira demikian Bapak. Perhatikan jaraknya cukup jauh. Iya. Tapi al kita mengatakan. Mustahil untuk bisa dilihat oleh mata Tuhan. Mustahil dengan mata kepala kita manusia secara fisik. Bisa melihat dengan jelas. Kondisi keadaan yang dialami oleh orang. Dari kejauhan kira-kira jaraknya lima kilometer. Tapi hari ini kita mari boleh bersama-sama lembutan. Bahwa sejauh apapun jarak kita dengan Allah kita. Tidak ada yang dapat membatasi pandangan penglihatan mata Allah kita. Tidak ada yang dapat membatasi dan menghalangi pandangan mata Allah kita. Seperti apa yang Nasirman Tuhan katakan di dalam kitab Mas Pur. Pasal yang ke-33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ingat dalam kitab Mas Pur pasal 33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada siapa? Kepada setiap umat-umatnya yang takut akan dia. Kepada setiap umat-umatnya yang berharap akan kasih setianya. Oleh karena itulah hari ini ketika kita menjumpai terpaan badai gelombang kehidupan yang menerpa kita. Mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan takut. Ini aku percayalah. Jadi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan akan perkara yang kedua ini. Melalui Yesus berjalan di atas air. Sesungguhnya sekali lagi. Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita. Bahwa gelombang kehidupan selalu akan ada menghampiri kita. Yang paling penting mari kita belajar untuk apa? Untuk tetap tenang dan jangan takut. Mengapa? Karena ada janji Tuhan yang akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Kiranya melalui doa firman Tuhan pada sempatan malam hari ini. Kita boleh belajar dari dua perkara ini. Tentang Yesus berjalan di atas air. Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan doa-doa kita dan pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Amin.